Kenapa ya ada persamaan akutansi? Terus kenapa aset itu harus di sebelah kiri, sedangkan utang dan modal ada di sebelah kanan? Yuk kita bedah secara fun di sesi bedah akutansi! Persamaan akutansi pada awalnya muncul dari pemikiran para ahli tentang bagaimana cara mencatat transaksi keuangan di sebuah perusahaan. Besar pemikirannya adalah tentang keseimbangan atau balance, di mana jumlah harta itu harus sama dengan jumlah utang dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadilah konsep persamaan akutansi yang kita kenal saat ini, di mana aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Aset mewakili aktifa atau harta yang dimiliki perusahaan, sedangkan liabilitas mewakili utang, baik utang lancar maupun utang jangka panjang, dan ekuitas mewakili modal yang menjadi hak bagi pemilik perusahaan dan juga ada yang namanya laba ditahan. Terus kenapa aset itu harus dicatat di sebelah kiri dan utang serta modal harus ditulis di sebelah kanan? Ya karena memang hasil konvensi atau kesepakatan yang begitu. Berdasarkan aspek historis, di mana para pedagang dulu mencatat harta di sebelah kiri dan utang di sebelah kanan. Sebelah kiri kemudian ditetapkan sebagai sumber daya yang akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan yang di sebelah kanan ditetapkan sebagai sumber dana, yaitu sumber asal-muasal uangan perusahaan. So, sudah paham kan kenapa ada yang namanya persamaan akutansi? Apa ada hal curious lainnya yang kamu mau aku bahas tentang akutansi? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini ya!